Beberapa waktu lalu, Pimpinan Cabang Gerak Pemuda Ansor Kabupaten Tapin melaksanakan diklet terpadu dasar yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Asuniah Tambrangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 16 April 2017, yang mana kegiatan ini merupakan kadarisasi dalam rangka membentuk calon-calon pemuda Ansor yang cinta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta yang bersedia menyertakan dirinya untuk membela ajaran Al-Sunnah wal-Jamaah. Dalam kegiatan tersebut, selain diberikan materi-materi di kelas, juga tersedia kegiatan di lapangan, yaitu outbound yang langsung dipimpin oleh pelatih-pelatih dari wilayah. Hingga pada kegiatan terakhir dilaksanakan acara berjalan malam, ditutup dengan bayat yang dipimpin langsung oleh Rais WA SPON Tapin. Pada hari ini, Pimpinan Cabang Gerang Pemuda Ansor Kabupaten Tapin melaksanakan di klub terpadu dasar, katang pertama yang diraksanakan di kondok Pemuda Kasuniah dari tanggal 14, yang mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kadrisasi dalam rangka membentuk calon-calon pemuda Ansor yang militan, yang cinta NKRI, yang bersedia mengurupakan dirinya untuk membela ajaran halus sunnah wal-Jamaah. Jadi dalam kegiatan kadrisasi ini, di samping akan disampaikan materi-materi di dalam kelas, akan juga diadakan, akan ada juga kegiatan dalam tutup lapangan, yaitu outbound, yang langsung dibimbing oleh pelatih-pelatih dari wilayah. Dan pada terakhir, akan ada cara kemalam, yaitu berjalan, berjalan malam, ditutup dengan bayat yang langsung akan dipimpin oleh Praes Rui Ah, PSONU Tapin. Tujuannya adalah untuk membentuk kader-kader yang militan, untuk kader-kader Ansor Bangser. Jadi DTD ini merupakan kegiatan perpaduan pelatihan antara Ansor dan Bangser. Dijadikan satu, untuk kita angkat dari yang tadi, yang militan, yang setia terhadap NKRI, yang setia terhadap NU, dan setia dalam membela ajaran Islam al-sunnah wal-Jamaah. Itu tujuannya. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut ialah untuk membentuk kader yang militan, atau kader Ansor Bangser yang setia kepada NKRI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setia dalam membela ajaran Islam al-sunnah wal-Jamaah. Amrullah Tabin TV melaporkan.